Intro Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNDCA merilis hasil survei elektabilitas ketiga calon presiden setelah debat ketiga pil pres di Istora Senayan, Jakarta Minggu 7 Januari malam Tema dalam debat capres 2024 ini yakni Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik Menurut survei elektabilitas calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto masih tetap unggul dari pesaingnya Andes Paswedan dan Gancar Pradowo Elektabilitas Prabowo tidak mengalami perubahan signifikan sejak sebelum debat ketiga tetap berada di sekitar 43,3 persen Survei yang dilakukan pada Desember 2023 sebelum debat ketiga menunjukkan dukungan 43,3 persen untuk Prabowo diikuti Andes Paswedan, Muhaymin, Iskandar dengan elektabilitas 25,3 persen dan Gancar Pradowo dengan 22,9 persen Sumatera Survey Center for Strategic and International Studies pada akhir Desember 2023 juga mencerminkan hasil yang serupa Elektabilitas Prabowo-Gibran sebesar 43,7 persen Aris Muhaymin 26,1 persen dan Gancar Mahfud 19,4 persen Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia